Halo, ada yang bisa dibantu? Mbak, hati-hati Miss Juni lagilah sekarang. Jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingat setelah viral kami tatik, Don. Ada yang bisa dibantu? Iya, Miss. Jangan pakai hemfri, Kak. Jangan pakai hemfri. Jangan pakai hemfri, Kak. Hemfri-mu mental-mental. Sudah belum? Sudah, Kak. Jelas, Kak. Sejelas-jelasnya. Waktu hari Rabu, siang, kan saya WhatsApp sama majikan. Mem, kata saya, saya izin ke rumah sakit. Terus kata dia, oke. Terus dia bilang, tahu nggak jalannya kemana? Saya bilang, tahu. Habis itu, pergilah saya ke rumah sakit, Tommy. Karena kan saya sakit perutnya itu. Bagian bawah. Habis itu, dok sampai di rumah sakit itu, diperiksa, di, apa itu, di, di rongsen, cek darah, kencing, dan hasilnya itu, infeksi usus, gitu loh, Miss. Oke, terus? Di situ tuh dokter tuh nahan saya suruh rawat inap, gitu kan. Tapi kan majikan telpon terus suruh pulang. Habis itu, malam kamis itu saya pulang lah. Pulang jam setengah satu ya, sampai rumah itu. Habis itu yaudah aku langsung mandi, langsung tidur. dari rumah sakit itu kan disuntik banyak banget macem-macem. Katanya nanti sakit, gitu kan. Terus ubatnya juga banyak banget, Miss. Sampai saya, sampai saya muntah. Habis itu, kamis pagi itu, saya masih tidur kan, nggak kerja. Karena kan kata dokter, nggak boleh kerja. Nanti perutnya ada, takut ada apa-apa, gitu kan. Soalnya kan, kamu nggak rawat inap, kata gitu kan. Bangun-bangun itu, majikan teriak, Rika, gitu kan. Manggil nama saya, gitu lah. Kenapa kamu nggak nyuci baju, nggak ngepel, nggak apa. Saya bertiri aja ke motor, gimana saya mau. Gimana saya mau, kerja ini semuanya, gitu loh, Miss. Habis itu teriak ngamuk-ngamuk. Karena saya udah kasih surat dari dokter, sama obat-obat saya ini kan. Majikan tambah ngamuk. Di sini tuh nggak boleh sakit, setelahnya. Masuk rumah saya ini, nggak boleh sakit, harus kerja terus. Tapi kan saya sakit, nggak bisa kerja saya. Saya bilang kan gitu. Majikan ngamuk. Terus itu, yaudah pulangkan saja aku. Soalnya kan, saya dari Indo. Saya pulangkan aja. Soalnya kan saya sakit, gitu kan. Majikannya tambah ngamuk. Habis pergi ke kantor agensi itu, dia mora-mora agensi. Habis itu dia nggak ngomong lagi sama saya, Miss. Masuk saya sakit, disuruh kerja, Miss. Oke. Kamu kerja di rumah majikan berapa lama? Saya di majikan ini baru jalan 3 bulan, Miss. Oke. Kamu pertama kali ke Hongkong? Oke. Enggak. Yang kemarin finish. Terus ini yang kedua, pindah majikan. Oke. Saya kasih tahu kamu ya, Say. Walaupun kamu sakit, kita hidup numpang di negara orang. Iya. Seharusnya kamu pulang, ngasih tahu dia bahwa kamu sakit dan ini ada suratnya, seperti ini, seperti itu. Jadi nggak bisa kamu pagi-pagi, tiba-tiba kamu nggak bekerja. Karena majikan tidak bisa menerima seseorang yang sakit. Seharusnya ya, menurut pendapat saya ya. Ya kamu tetap lakukan aktivitas sekuatnya dan semampunya. Ikut orang loh. Bukan rumah sendiri. Iya. Walaupun kamu gemeter-gemeter, ya kan orang akan melihat bahwa kamu itu sakit. Majikan akan menyuruh kamu istirahat. Tapi like kamu sendiri tidak bangun sama sekali dari ranjang. Ya jelas majikan enak, Mbak. Karena kamu di situ itu bekerja. Walaupun sakit, biarkan majikan. Ini pendapat saya ya. Saya tidak merasakan sakit kamu. Tapi majikan Hong Kong tidak suka pembantunya sakit. Karena mereka itu maunya semuanya tetap sama. Kamu sakit ya bodoh amat dengan saya. Gitu loh. Dan saat kamu bilang kamu sakit, terus so what. Faham nggak maksud saya? Majikan akan berpikir. Hubungannya sama aku apa? Kamu sakit. Kemudian, Mbak. Maksud saya fangku nggak? Maksud saya coye ya? Maksud saya coye ya? Benar nggak? Iya. Jadi, kamu semakin menjawab, semakin marah. Semakin menjawab, semakin marah. Semakin menjawab, semakin marah. Apa yang perlu kita katakan adalah maaf. Jadi, oh misi bucana itu yang mencuri ya. Kamu ganti lah, oh man-man co. Jika kamu menentang atau menantang, ya resikonya, kita akan dikembalikan ke Indonesia. Tapi, tapi jika majikan itu baik, majikan itu baik, mereka juga nggak akan mempermasalahkannya. Cuman kan kamu tahu, majikan yang baik, mana yang tidak. Sebentar ya Mbak, jangan dimatikan dulu, ada telepon masuk. Selamat siang, Pak. Inji ya? Siap. Bu Yuni, ini rumahnya, Karanganyar Sentong, mana Bu Yuni? Itu Pak, Pasar Asam ngilin. Pasar Asam diku, idulnya kan wanten, perpelon, ngilin. Persejaan diku ngilin, sampai masjid, ngilin terus. Masjid Sentong ini, aku tak sekil ngilin. Tidak. Maka jeniskan, tangkret dan tiang, menawi dan mereka, gerionnya Mbak Lili, singkatan, singkatan Malaysia. Soalnya, saat ini pun katah tiang, ngumpul dan mereka, Pak. Tidak. Insya Allah, tidak Pak Camate, Pak Kampung, Pak Dusun, ngumpul sedaya. Tidak. Soalnya, di Snacker, tidak. 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 Mas Uya kan sampun telpon pula. Terusnya, manjik aja nge. Rencananya kan dateng. Mbak Astrid kan, suara pemilu ini, wanten masalah. Terusnya, mbaken sakit. Tapi, kemungkinan, nge-mantun sedaya, Teng Jember. Mas Uya. Lain kali, lihat Saniki mbaken. Saniki mbaken sakit, Teng Jember. Mas Uya. Teng Surabaya, apa nge-lending nge. Wau, niein doktor, nggak doktor juga sampun bejit, itu landing, kalo, kayaknya menemani ini di Snacker, kan kebetulan iki wau di Snacker, di Little Surabaya, jemput lari, lari pun dia, sekarang hanya, nge-sumber baru, nge-pun lebih, yang sakit, gitu-saking Korea. Bukti, di Snacker, nge-mantun mbak Lilis, mantun nge-mantun mbak Lilis, jemput lari, sing saking Korea, di Beto Wang Sul, di Jember. Kalo tersumbur coba? Kira-kira gak jam tujuan, jam 7.30 nih kalo? Inje, inje, inje. Jangan. Siap, siap, siap. Oh ngga, ngga, terusnya timnya saking jenggawang rapat, Nathan. Siap, 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 siap. Nanti kita kontak-kontak disana. Inje, inje, matur dan bantu. Semoga. Waalaikumsalam. Oke, jadi buat teman-teman ini untuk pemulangan Mbak Lilis. Oke, lanjut sama kamu sayang. Jadi kamu paham ya? Paham. Jadi kita memang tidak boleh sakit sayang. Kita merantau kalo sakit ya resikonya dimarahin. Ya mau tidak mau ya udah gak apa-apa. Bener gak sih? Kalo majikan yang baik kamu sangat beruntung. Tapi pas sakit majikan negah api bayun longso atimun. Saya paham perasaanmu itu. Iya Miss. Jadi nyilu banget di hati. Kenapa? Ya Allah, mau sehat terus. Iya kan? Karena itulah Miss Juni. Miss Juni selalu cerewet jaga kesehatan, jaga kesehatan. Karena kesehatan itu sangat mahal. Biliran sakit gak ada yang mau sama kita sayang. Iya Miss. Terus bagaimana? Terus bulan depan tanggal 2 itu saya notis tau Miss. Kamu notis mau pulang Indonesia? Iya tapi pengen cari majikan gitu Miss. Sembuhkan dirimu dulu. Nanti masuk majikan sakit lagi. Longso lagi. Sudah notis ya udah pulang aja dulu. Iya Miss. Karena prinsipnya majikan itu beli tenaga kita sayang. Makanya saya bilang kerja baik-baik, uangnya disimpen baik-baik. Giliran kita sakit gak ada yang mau sama kita sayang. Iya Miss. Iya. Tetap semangat. Setelah notis ini sembuhkan kamu dulu. Jangan sampai kamu sakit lagi. Sudah di intermini. Kamu mikir pengen cari majikan lagi. Pikiran kamu gak tenang. Sakit mu lebih parah. Ngerti? Gerti Miss. Jadi jangan-jangan berpikir yang aneh-aneh ya sayangnya. Iya. Gerti Miss. Tetap semangat ya sayangnya. Iya makasih Ukemi supportnya. Oke oke Bapak. Bye bye. Ya majikan seperti itu memang Mbak. Saya tidak ingin membela siapapun. Saya bukan ingin menghakimi siapapun. Bukan mengatakan bahwa Miss Juni jahat atau seperti apa ya. Saya ingin kalian membuka mata kalian. Membuka pikiran kalian. Bahwa itulah dunia kerja di luar negeri. Gak bisa majikan itu memahami kita. Gak ada. Gak ada majikan itu paham atas kesakitamu. Majikan akan mengerti. Iya kalaupun ada itu seribu satu. Ya kalau sampai ada majikan yang seperti itu. Kamu harus bersyukur. Kamu harus banyak-banyak bersyukur. Itulah bedanya kamu kerja di Indonesia dan kerja di luar negeri. Kerja di Indonesia sakit yaudah pulang istirahat. Di luar negeri gak bisa sayang. Gak kayak gitu. Karena itu buat teman-teman yang saat ini sedang sehat. Simpan uangmu dengan baik-baik. Karena saat kamu sakit. Uangmu tidak bisa membeli apapun. Uangmu tidak bisa membeli kesehatan. Ya kalau kamu sehat. Punya uang. Banyak yang akan mencarimu. Sakit punya uang masih ada yang mau merawatmu. Sakit gak punya uang. Dunia ini terlihat sangat kejam. Ya iya. Maka itu kerja keras. Kerja cerdas. Kerja ikhlas. Kerja keras. Misu ini seharusnya yang kerja keras. Yang rumahnya bagus itu adalah tukang bangunan. Kenapa? Karena tukang bangunan itu kerjaannya benerin rumah orang. Memperbaiki rumah orang. Tapi pada kenyataannya kerja keras saja tidak cukup. Banyak kok tukang bangunan yang rumahnya tidak bagus-bagus sekali. Bener gak sih? Jika memang kerja cerdas itu adalah guru. Anak guru itu wabih pinter. Tapi kan tidak semua anak guru pinter. Bener atau tidak? Boleh kalian setuju atau boleh kalian bantah. Ada juga anak guru yang tidak pinter. Ya karena itu kita selalu pegang prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras kok. Enggak ikhlas. Mengeruntel. Bener gak? Terlalu cerdas. Orang kerja keras. Ngomong orang yang bergaya. Ya sampel uangnya kalau di AC kalau helikopter. Bener gak? Orang kerja. Orang kerja. Orang cerdas. Orang ikhlas kok. Orang nyambut gaya. 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 Bener gak? Tidak ada tiba-tiba rezeki. Eh aku itu emas. Ambilan di gunung ini. Kamu itu tercipta menjadi orang kaya. Enggak. Enggak gitu. Kalau anak emas ya gerungan. Eh gerungan. Kerungan. Jadi konteknya seperti itu ya teman-teman ya. Kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja cerdas. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Wes. Saya dulu. Wes cerita. Rodok sombong saya ini ya. Saya dulu kerja di ejen. Kerja saya keras. Teman-teman saya mengakui saya kerja ikhlas. Keras. Tapi saya harus cerdas. Wah ke diapusi arah-are bolak-balik. Tapi kalau cuman kerja keras, kerja ikhlas. Enggak ikhlas. Nesure. Jam sepuluh bengi di telpon are. Are di interminit. Are di gepui majikan. Are ada masalah. Saya harus dateng. Ada anak tiba-tiba masuk rumah sakit. Saya harus dateng. Ya sampai hari ini saya punya pengalaman. Kenapa? Saya bisa mengerti ini, mengerti itu, mengerti ini. Saat saya dibodohin, saat saya dilangkahin oleh orang. Saya itu tidak berpikir bahwa saya harus paling menonjol. Ya karena saya enggak tahu. Diapusi saya menang. Apakah saya tidak tahu kalau diapusin dan diapekin. Saya ngerti mbak. Tapi karena saya tidak cukup pengalaman. Saya tidak cukup berani untuk mematahkan. Saat saya kerja di ejen diapusi wong. Ya menangnya wong. Ilmu kurang kok. Ilmu kurang. Bengok banter. Keplak mbak wong. Betul enggak? Jadi hari-hari ini saya itu harus belajar. Harus belajar bagaimana kedepannya lebih baik. Kenapa saya bisa sekarang ngeceh lanyah. Belail gedes. Ngomong sakpowena edewi. Ya karena saya sudah belajar. Saya pekerja keras. Jadi kalian harus. Harus. Ah Miss Yuni ini ngomongnya enggak enak kejam. Ya lebih kejam lagi hidup ini mbak. Kamu sehat disayang-sayang. Kamu punya uang di cinta-cinta. Belgedes. Giliran kamu sakit. Kalaupun ada yang mencintaimu. Itu adalah sisa-sisa cinta yang dahulu. Jadi selagi muda. Apakah kamu boleh malas-malasan? Boleh. Kamu enggak kerja juga boleh. Saat kamu muda. Kamu enggak pingin kerja. Kamu pinginnya main HP saja. Kamu inginnya main saja. Tidak bekerja. Tidak belajar. Untuk lebih baik lagi. Tidak sekolah. Boleh. Tapi ingat. Saat tua jangan salahkan keadaan. Karena kamu harus bekerja lebih keras lagi. Untuk menjamin hari tuamu. Masih muda. Enggak mau kerja keras. Enggak apa-apa. Tua kerja keras. Jika hari ini kamu masih muda. Mau kerja keras. Mau belajar keras. Belajar ikhlas. Di hari tuamu kamu tinggal menikmatin. Enggak perlu susah-susah. Yang kerja keras. Kerja ikhlas. Kerja cerdas. Saya kadang-kadang kebobolan. Apalagi yang kerjanya males-males. Benar enggak? Jadi buat teman-teman. Ya. Bukan Mijuni mata duitan ya. Masih muda. Enggak mau kerja. Tadi apa? Ngandalnya warisannya orang tua. Boleh. Warisan orang tua boleh diandalkan. Tapi warisanmu dibagi berapa? Bagaimana dengan penerusmu anak-anakmu? Kalau dipikir-pikir. Satu hal. Mijuni itu keturunan ningrak. Mijuni itu keturunan orang kaya raya. Tujuh keturunan. Bayang. Saya itu keturunan orang kaya raya. Tujuh turunan itu harta aku enggak habis. Tapi pas aku yang keturunan kedelapan. Jadi yurandu ya popo. Bapak aku ya soge. Tapi kan aku keturunan yang kedelapan. Jadi yurah soge. Zaman dahulu kala ya. Ayahku ini turunan tijuh turunan. Ini gantek. Sedipangan. Bondone. Sawae. Lumbungi. Tapi aku pas keturunan yang nomor lepan. Jadi yurah orang kaya raya. Aku ngomong aku sombong. Jadi. Seperti itu. Jadi aku aslinya. Jadi. Aku aslinya keturunan orang soge. Tujuh turunan itu gantek. Tapi pas aku. Ntek. Jadi. Jadi. Pas aku turunan yang kedelapan. Jadi. Pas aku turunan yang kedelapan. Tapi gak iso. Gak iso gue. Aduh. Aduh. Masa rapopo. Saya ini. Keturunan kedelapan. Koleh dua dewe. Ia marah. Aduh. Kayak aslinya. Saya itu aslinya. Anak tunggal. Jadi seharusnya harta warisan semua itu ada di saya. Tapi karena tunggalnya oke. Jadi gak situhnya aku tau. Dibagi-bagi. Makanya. Aduh. Benge. Benge. Jadi aslinya Miss Yuni itu keturunan orang kaya raya. Ningrat. Tujuh turunan tidak habis. Tapi kenapa saya gak kaya? Ya karena saya keturunan nomor 8. Jadi. Gak. Orang sana su. Ojo dipotong-potong kontennya. Aduh. Aduh. Aduh sore-sore. Gak ada benge arah-are. Gheja. Gheja. Kalau saya anak tunggal mungkin saya masih bisa masuk ke tujuh turunan. Nah tunggalnya oke. Jadi gak bisa. Kayak aku turunan yang ke delapan koret-koret. Aduh sore Nãoラ. Aku kuyun. Ada. Aduh. Ada. jadi karena